Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya, oke? Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk jodoh Aquarius ya, Sun, Moon, dan Rising untuk reading bulan April 2024, oke? Reading kali ini sepanjang umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya? Oke, yang pertama ada kartu 6 koin, terus kartu strength, Knight of Wands, 2 cawan, 8 koin, The Tower, Queen of Pentacles, The Hangman, dan terakhir 4 cawan, ya? Oke, langsung kita bahas, kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu, ya? Past, present, and future. Oke, di masa lalu ada kartu 6 koin, kartu strength, dan Knight of Wands. Oke, jadi ceritanya Aquarius, beberapa dari kalian sekitar bulan Maret kemarin mungkin lagi mencoba, ya? Untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada seseorang, ya? Bisa juga terbalik energinya justru kamu yang telah memperoleh semacam dukungan dari orang lain, ya? Cukup bagus energinya, ya? Ini sudah kamu alami sekitar bulan Maret yang lalu. Dan di bawahnya ada kartu strength. Jadi ceritanya memang hatimu itu lagi sabar banget sebenarnya, ya? Mencoba untuk tetap bersabar, mungkin lagi tekun, pelan-pelan, selangkah demi selangkah, untuk mewujudkan impian masing-masing, ya? Selama bulan Maret kemarin. Bagiannya sepertinya kan itu lagi sabar banget ketika menghadapi seseorang, mungkin lagi sabar untuk menyelesaikan sebuah masalah, mungkin lagi sabar untuk mengejar target, ya? Sekitar bulan Maret, ya? Apalagi lihat di bawahnya ada kartu Knight of Wands. Jadi ceritanya memang ada perasaan lebih enerjik, gitu ya? Lebih semangat, lebih antusias, untuk terus melangkah maju ke depan sekitar bulan Maret kemarin, ya? Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan April. Kartunya 2 cawan, 8 koin, dan The Tower. Jadi ceritanya untuk bulan April memang beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk menjalin, memperbaiki, ataupun menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja. Jadi memang ada upaya ya untuk menjaga hubungan tersebut agar lebih membaik ke depannya, ya? Di tengah-tengah lihat ada kartu 8 koin, kerja keras. Jadi sepertinya untuk bulan April memang ada yang lagi mencoba untuk tetap kerja keras, ya? Mengorbankan seluruh waktu dan tenagamu ke dalam usaha yang sedang kamu kerjakan sekarang ini. Jadi memang ada kerja keras yang masih akan kamu lanjutkan, Aquarius, untuk mengejar target yang kamu inginkan, ya? Dan di bawahnya lihat ada kartu The Tower. Jadi sepertinya selama bulan April, ya? Pikiranmu memang agak sering berubah, Aquarius. Mungkin ada suatu hal yang akan mengubah sudut pandangmu mengubah persepsimu terhadap kondisi tertentu. Jadi hati-hati, ya? Misalnya mungkin pemikiranmu terhadap seseorang tiba-tiba akan berubah. Pemikiranmu terhadap kondisi pekerjaan, kondisi keuangan tiba-tiba akan berubah, ya? Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting, disarankan coba diskusi dengan orang-orang terdekat nantinya, ya? The Tower, ya? Oke, sekarang kita lihat energi-energimu untuk bulan Mei. Kartunya Queen of Pentacles, The Hangman, dan Empat Cawan. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan Bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn, ya? Artinya pikiranmu akan lebih fokus memikirkan situasi dalam segi materi. Seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Ya, misalnya mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, mungkin lagi fokus dengan urusan keluarga, ya? Selama bulan Mei. Dan di bawahnya lihat RK2 The Hangman, ya? Jadi ceritanya selama bulan Mei, ada yang masih menunggu sebuah kabar informasi yang cukup penting. Jadi coba untuk tetap bersabar, ya, Aquarius, bagi kamu yang sedang menantikan berita penting, ya? Bagian lain bisa diartikan juga, mungkin kan tu lagi mencoba, ya, untuk memahami ulang situasi dalam kehidupan kalian, sambil menggunakan kacamata baru, perspektif yang berbeda, ya? Oke, dan di bawahnya ada kartu empat cawan. Jadi sepertinya memang selama bulan Mei, beberapa dari kalian lebih fokus untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang pernah kamu alami selama ini, ya? Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini, menggunakan kartu tarot yang satu lagi, ya? Oke, sebentar. Oke. Oke, Aquarius, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 10 pedang, ya, akhir dari sebuah masalah. Jadi, ceritanya selama bulan Maret, memang beberapa dari kalian mungkin lebih fokus untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, sambil apa? Sambil mencari dukungan dari orang-orang terdekat, ya, 6 koin. Oke, dan di bawahnya ada kartu 7 cawan. Jadi sepertinya selama bulan Maret, ada juga yang masih merasa galau, ataupun bingung ketika ingin mengambil tindakan dan keputusan, ya? Dikarenakan apa? Dikarenakan ada unsur ketidakjelasan, Aquarius, yang pernah menghampirimu selama ini. Jadi otomatis kan tu lagi perlu bersabar, gitu ya, kartu strength. Menggunakan hati yang lebih sabar, lebih tekun, selangka-mislangka, untuk memujudkan impian masing-masing, ya? Oke, dan di bawahnya ada kartu The Fool. Jadi artinya memang ada yang lagi mencoba untuk memulai lembaran baru dalam kehidupan kalian, nih. Ia mencoba untuk menutup lembaran lama, fokus untuk berjalan ke arah masa depan, sambil apa? Sambil lebih semangat tentunya. Night of Wands, ya. Ini sudah kamu alami sekitar bulan Maret. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan April. Yang pertama kartunya 3 tongkat, kerja keras. Jadi artinya memang ada upaya kerja keras, yang akan kamu lakukan ketika ingin memperbaiki dan menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat, ya? Dua cawan. Bagian lain sepertinya memang bisa juga diartikan kalau itu lagi mencoba untuk ini, ya? Mungkin lagi menunggu sebuah kabar penting, nih, ya? Soalnya kartu ini juga melambangkan proses penantian, ya? Mungkin lagi menunggu kabar dari orang-orang terdekat nantinya, ya? Dua cawan, oke? Di tengah-tengah lihat ada kartu 10 tongkat. Jadi artinya memang ada tekanan batin, Aquarius, yang masih akan kamu alami, ya? Jadi coba untuk lebih bersabar lagi, ya? Di sini kan itu mampu untuk kerja keras, kok. Ya, 8 koin. Mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu ke dalam usaha yang sedang kamu kerjakan sekarang ini. Walaupun memang hatimu itu lagi merasa berat sebenarnya 10 tongkat. Berat untuk mengambil keputusan. Berat untuk mengejar target, ya? Jadi coba untuk tetap semangat, ya? Oke. Dan di bawahnya ada kartu page of swords. Jadi artinya memang ada yang lagi penasaran di sini, ya? Mungkin lagi mencari informasi penting, mencari kejelasan terhadap kondisi tertentu, ya? Apalagi memang pikiranmu memang lagi pelan-pelan banget di sini. The Tower, ya? Agak sering berubah gitu, ya? Mungkin ada satu hal yang mengubah, yang akan mengubah persepsi dan sudut pandangmu terhadap kondisi tertentu. Jadi coba pelan-pelan saja. Cari dulu kejelasannya, page of swords. Kumpulkan dulu semuanya. Bukti, informasi, kejelasan yang kamu butuhkan, ya? Sebelum melangkah maju ke depan, ya? Oke. Sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama kartunya 8 koin. Jadi artinya selama bulan Mei memang ada bentuk kerja keras yang masih akan kamu lakukan, ya? Untuk apa? Untuk mengejar target. Target dalam keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Queen of Pentecost, ya? Dan di bawahnya ada kartu Death. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Scorpio. Oke. Jadi ceritanya untuk bulan Mei sepertinya ada perubahan baru yang akan mulai kamu lakukan, ya? Dan semuanya itu perlu untuk dianesa ulang. Dipikirkan lebih mendalam gitu, Aquarius. The Hangman. Jadi jangan buru-buru intinya, ya? Silahkan gunakan waktu untuk memahami ulang semuanya. Gunakan sudut pandang barumu. Ya, perspektif yang berbeda sebelum memulai sebuah perubahan besar nantinya. Kartu Death, ya? Selama bulan Mei. Dan terakhir, di bawahnya ada kartu Desan. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Leo. Oke. Kartu Desan melambangkan unsur kejelasan. Jadi sepertinya selama bulan bulan Mei ada unsur kejelasan, Aquarius yang akan kamu dapatkan. Nah, mungkin kejelasan tersebut bisa kamu pergunakan untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan empat cawan yang pernah kamu lalui selama ini, ya? Ini akan kamu alami sekitar bulan Mei nanti. Oke. Sementara itu untuk predi sekarang, bulan April, bisa dikatakan memang ada bentuk kerja keras, delapan koin, yang akan kamu lakukan. Walaupun memang hatimu itu lagi merasa berat sebenarnya, sepuluh tongkat, ya? Jadi coba untuk tetap semangat, Aquarius. Bagian sepertinya disini kita tuh lagi mencoba untuk ini ya, kerja keras disini. Tiga tongkat untuk memperbaiki dan menjalin hubungan dengan orang-orang terdekat nantinya. Bisa juga bahkan mungkin ada yang lagi menunggu kabar dari orang-orang terdekat. Dua cawan, ya? Jadi coba untuk tetap semangat dan selalu berpikir yang positif, ya? Oke, teman-teman. Sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.